video akan saya lanjutkan yaitu mengenai ringkasan materi gizi dan diet pada usia remaja nah disini saya akan baca sedikit ringkasannya yang bersumber dari google classroom powerpoint yang dibuat oleh ibu arfatul makiyah disini saya akan bacakan tentang status gizi remaja jadi masa remaja merupakan masa rentan gizi ada 3 cakupan yang pertama kebutuhan akan zat gizi yang meningkat karena peningkatan mendadak dari pertumbuhan fisik dan perkembangannya serta yang kedua ada perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan sehingga mempengaruhi asupan dan kebutuhan zat gizi dan yang ketiga mempunyai kebutuhan akan zat-zat gizi khusus berkaitan dengan peran dalam olahraga adanya kelainan cara makan diet yang berlebihan penggunaan alkohol atau obat berbahaya ataupun keadaan-keadaan lainnya nah mungkin hanya itu sedikit materi yang bisa saya bacakan untuk terlebih dahulu nanti akan dilanjutkan bersama dengan salah satu anggota keluarga saya yaitu pada usia remaja mengenai gizi dan diet yang baik pada usia remaja video akan saya lanjutkan oke kali ini sudah kedatangan yaitu targetnya ya yaitu salah satu anggota keluarga saya yang akan diberikan edukasi ataupun penyuluhan tentang gizi dan diet pada usia remaja ini nah perkenalkan ini adik saya karena dia hari ini ulang tahun tanggal 29 Maret hari ini ulang tahun ya jadi tepat usia 12 tahun nah jadi lumayan cocok nih ketika dikasih edukasi tentang gizi dan diet pada remaja oke mungkin mau perkenalan dulu namanya aku sebut aja ya namanya Najwa Liana udah gitu aja nah lanjut disini aku mau ngasih sedikit penjelasan nih sama kamu tentang kecukupan gizi remaja yang dibutuhkan apalagi kamu udah beberapa tahun ya jadi cukup banyak nih kecukupannya dari kebutuhan energinya berapa protein kebutuhan kalsium kebutuhan zat besi lalu ada kebutuhan zat seng dan kebutuhan asam kolat jadi cukup banyak ya kebutuhan kebutuhan nutrisi yang bisa diperoleh yang harus diperoleh untuk usia remaja oke lanjut aja ke yang pertama yaitu kebutuhan energinya berapa sih kebutuhan energi yang bisa yang normalnya atau standarnya yang harus diperoleh sama anak remaja ini atau pada usia setahun ya jadi remaja itu usianya dari udah ada 10 sampai 12 tahun 13 sampai 15 tahun 16 sampai 19 tahun karena ini targetnya 15 tahun jadi pada usia 13 sampai 15 tahun kebutuhan energinya itu sebanyak 2100 kalori jadi gitu ya sebanyak 2100 kalori untuk kebutuhan proteinnya ini tuh kebutuhan perempuan karena kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda nah selanjutnya ada kebutuhan protein nah ini soal penting banget nih protein yaitu untuk remaja 13 sampai 15 tahun dibutuhkan sebanyak 62 gram protein karena protein itu banyak ya sebenarnya kan ada dibagi dua nih jadi ada protein yang bersumber dari hewani dan nabati nah kalau protein hewani kita bisa peroleh dari daging ayam ya hewan tentunya dari daging ayam daging sapi ataupun dari sumber lainnya ya hewannya maksudnya hewan yang halal tentunya kalau protein nabatinya kita bisa peroleh dari kacang-kacangan seperti tempe tahu suka gak tempe sama tahu suka tahu doang suka ya suka tahu doang oke gak apa-apa itu kan kebutuhan proteinnya juga lumayan ya dari tahu juga itu kan bersebut dari protein nabati itu dari kacang-kacangan kacang kadalai ya tau kan nah oke yang ketiga itu ada kecukupan gizi remaja yang dibutuhkan selanjutnya adalah tahu gak kalau bisa nebak gak oh si ya betul wow dia udah tahu kacium oke jadi kebutuhan kacium masa remaja itu yang pertama kebutuhan akal kacium diperuntukkan bagi peningkatan perkembangan otot rangka dan kelenjat endokrin jadi wah banyak banget ya manfaatnya kacium ini apalagi beter maja yang kedua pada puncak pertumbuhan cepat ini deposisi kacium harian bisa sampai dua kali lipat itu itu 45% masa tulang ditambahkan pada periode remaja jadi kalau pada usia 13-15 tahun seperti kamu ini kacium yang dibutuhkan itu sebanyak 700 mg nah pasti udah tahu dong ya seusia gini kacium bisa diperoleh dari apa nih dari susu ya salah satunya dari susu ya itu udah umum banget kacium diperoleh dari susu susunya bisa jenis apa aja yang baik tentunya karena masa remaja itu bisa dibilang kan masa-masa pertumbuhan ya bisa meningkatkan tinggi badan juga katanya jadi kalau rajin-rajin nutrisinya terpunuhi dengan kacium ya pasti tinggi badan kamu juga akan meningkat nih tapi dibarengi dengan olahraga ya teman-teman yang ketiga ya ini yang ketiga ada kebutuhan zat besi kebutuhan zat besi pada usia 13-15 tahun ini dibutuhkan sebanyak 19 mg gitu oke ya yang keempat ada kebutuhan zat senyah yaitu sebanyak 15 mg itu deh oh sama asam folat ya jadi kebutuhan akan asam folat diperuntukkan bagi remaja ini pencegahan resiko terjadinya kelainan pada sum-sum tulang belakang bayi pada remaja gitu jadi asam folat sangat baik juga ya tapi ini asam folat pada remaja perempuan yang siap hamil tapi kan belum ya namun gitu tapi kan disini ada 16-19 tahun mungkin ya udah ada yang siap jadi ada kebutuhan asam folatnya juga nih seperti itu mungkin hanya itu ya yang bisa saya kasih edukasi ataupun sharing-sharing materi tentang kebutuhan matrisi atau gisi diet pada usia kamu itu pada usia 12 tahun sampai sini udah ngerti belum? ngerti dong ada yang bertanyain? oh enggak oke kalau gitu kita coba ulang ya materinya siapa tahu dia belum ngerti ataupun udah ngerti tadi disebutin ada yang proteinnya protein itu bisa kita peroleh dari apa tuh hewan dan abati oke ada protein hewan dan abati wah kayaknya udah pintar nih udah cukup mengerti narasumber kita eh sorry maksudnya target kita ya udah ngerti jadi ada protein hewan dan abati itu baik banget ya terus ada pasium dulu kan tadi oke mungkin itu aja yang bisa saya berikan tentang menaik gisi dan diet pada masa remaja mudah-mudahan kamu bisa menerapkan perilaku hidup sehat kan sudah tahu tuh tadi porsi-porsinya yang baik itu berapa-berapanya kamu bisa terapin tuh ke kehidupan kamu ke kehidupan sehari-hari seperti tadi mudah-mudahan bermanfaat dan diterapkan oke terima kasih waktunya oke mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari video ini ini mungkin bukan disebut sebagai penyuluhan ya karena ini gak sepenuhnya penyuluhan tapi hanya memberikan sedikit edukasi dan sharing-sharing atau mengenai kebutuhan nutrisi atau gizi dan niat pada usia remaja itu pada usia 12 tahun oke mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya kesalahannya juga dalam video ini kita sama-sama belajar saya mesti belajar kamu mesti belajar ya mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati